Sebelah sana. Servo nya ada 5. Satunya berapa sih? Satu murah lah buat Kang Denimah. Ini kalo kita liat-liat tadi kucing total yang ada yang ada disini. Harganya tuh 1,5 M. Oke, hari ini kita lagi liburan keluarga. Ada Mami juga. Ada Bang Andi semuanya. Dan, sengaja kita kesini. Ternyata disini ada kucing-kucing keren banget deh pokoknya. Dan kita hadapan tempatnya APB. Ah, enggak mah Kak. Alhamdulillah. Makin ganteng aja. Iya kan model memang harus keren. Sayangku, dagingnya harus bagi-bagi. Kalo yang pernah liat konten yang udah beberapa tahun yang lalu, pernah main ke tempatnya APB. Oh gitu ada karakal. Baru karakal aja. Sekarang disini ternyata lebih lengkap. Lengkap. Ada apa aja sih ak? Karakal. Serfal. Alaskan Malmut. Alpun. British South Hair. Waduh. Langsung aja kita liat ya. Ah nih, kalo ngomongin cuaca disini kan daerah Lembang. Dingin. Itu emang cocok sama mereka? Jadi kalo untuk British South Hair otomatis cocok. Oh nyaman, karena dia di Jakarta aja pake AC ya? AC, full AC. Bener. Nah kalo itu karakal Serfal. Dia karena dari Afrika ke Rusia beda cuaca tuh. Dari panas ke dingin. Ternyata adaptif. Oh. Jadi pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Lembang. Udah bisa deh. Udah aman. Rasa aja kita liat. Oke siap. Kita liat mana. Nah anak-anak pada seneng banget pada ngeliat. Nah ini pembuatan kandangnya keren banget. Gede banget. Berapa lama persiapan pembuatan ini ya? Kita pindah kesini Desember Kang. Oke. Baru beres Maret. Oh ini baru banget. Baru. Berarti saya yang pertama dong kak? Pertama. Pokoknya Kang Denny paling pertama kesini deh. Yang lain belum ada yang kesini. Oke. Kita liat dari sini ya. Ini gede banget nih. Tuh tempat-tempatnya. Nah yang ini lagi hamil Kang. Oh yang ini nih. Wow. Berarti total karakal ada berapa? Untuk yang Serfal. Oh ini Serfal ya? Ya satu, dua, tiga, empat, lima. Sebelah sana. Serfalnya ada lima. Ini satu ya? Satunya berapa sih? Satu murah lah buat Kang Denny mah. Berapa kak? Ya dua belas lima matelor. Dua belas lima? Dua belas lima jeng enok ya. Harganya kurang lebih 150 lah sekarang Kang. Guys. Bego dia ada lima guys. Bego, bego, bego. Dan ini lagi di breed? Ya yang itu kan hamil tuh. Awal Juni ini lahirannya. Widih. Pertama kali disini ada yang berhasil ngebreed? Iya. Wih keren, keren. Ayo kita masukin, kita masukin. Tapi aku udah pegang. Wah, Marsa. Ya. Eh ini dulu tuh yang paling deket tuh. Ini alaskan mamut. Ini alaskan mamut. Kalau dia sih emang suh dingin ya Aya? Suh dingin. Karena dia di alaskan. Hai. Siapa namanya nih Aya? Namanya Putin. Oh Putin. Si Putin lagi perang. Oh iya. Ya sebenernya si Putinnya ada disini. Oh tidak disini ya. Oh. Jadi. Jadi kalau alaskan mamut Kang. Dia friendly banget sama manusia. Dia memang baik. Dia memang baik tuh. Dan jarang ngegonggong. Tuh. Nggak berisik jeninya Aya? Nggak berisik. Tuh kayak gini. Kepalanya. Kepalanya. Nah karakalnya. Karakalnya kita keluarin. Masih. Arsa. Arsa lihat Cak. Mau dikeluarin Cak. Tapi Arsa jangan deket-deket. Karena. Karena kalau karakal suka sama anak kecil. Guys. Ini jenisnya karakalnya guys. Kalau udah gede ya. Tapi kalau dia masih kecil. Kom. 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 Ini masuk kucing ya Aya? Ya. Masuk kucing. Apendik 2. Kucing Afrika ya. Jadi dia tuh hewan yang dilindungi. Tapi karena populasinya banyak. Di breed orang. Jadi bisa diperjual belikan. Oke. Ya tapi harus izin ya. Kalau kita izin. Oh ini. Berarti tetap izin sekolah macan ya. Akan mau masuk berani nggak? Mau berani. Ayo. Tapi dia nggak nyerang anak? Nggak. Ah ini boleh di lus-lusak bisa? Bisa. Kalau itu bisa. Ini siapa? Glenn namanya. Gwen. Oh Gwen. Ini waktu itu udah ada belum? Udah. Oh iya si Gwen. Hei kita ketemu lagi. Amun. Oke. Lihat lagi-lagi. Takutnya nggak rebus pasangannya. Oke. Keren banget. Kalau ini si Gwen Kang. Ini Gwen. Yang itu Lofi. Yang jantannya namanya Amun. Kang kan dulu waktu ke pekasi ini kucing. Iya ini. Oh itu masih ada kecil ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Ada kali 2 tahun ya? 2 tahunan ya? 2 tahun. Guys jam 9 ini tempat gue pesen makanan kucing. Nah kalau kalian punya makanan kucing pengen terjamin gizi-gizinya kandungan-kandungannya pesen aja jam 9. Keren banget. Sehat-sehat. Pada suka semuanya. Kucing-kucing pada suka ya? Baru naruh perrrr. Perrrr. Keren-keren. Nah ini berarti ada 3 jenisnya serval. Karakal? Eh ini karakal. Serval ini ya? Ini kita bahas yang karakal dulu. Ini 3 tahun semuanya sama umurnya? Sama kurang lebih beda-beda selisih 2 mingguan. Karena mereka beda indukan kan. Karena memang kita mau beri kan. Ini berarti kalau di Afrika kayak kucing-kucing tuh kayak gini? Kayak gini. Di Afrika kayaknya gak ada deh kucing... Kucing warteg ya? Iya kucing warteg gitu. Kucing waran gak ada ya? Ada yang menungguin warteg gitu kucing kayaknya gak ada. Kalau ini asal Afrika juga? Sama Afrika. Tapi kalau ini lebih ke hutan atau kucing rumah kalau disananya? Kalau karakal ini penyebarannya Afrika ke Asia ada. Tapi Aasiannya Aasiannya Aasian Barat gitu kalau gak masalah. Nah kalau dia ini Afrika doang nih kalau disiap pak. Oke. Nah, baby udah berhasil nge-yibrit belum yang ini? Karakal belum. Oh bener. Karena dia tingkat kematangan seksualnya itu di umur 3 tahun kewater. Rikur? Di Indo juga belum ada yang berhasil? Di Indo baik-mong. Oh, baik-mong udah apa-apa? Wah hebat juga baik-mong. Sayangnya sih, tapi bayi mom kalau nggak salah meninggalnya dibawa sama orang vet Oke, oke Sama klinik Iya, iya Ini kok bisa jinak kayaknya? Bisa, karena kita periharannya dari kecil, dari umur 3 bulan Nah memang kalau jantan agak temperamen Ini kan dia terutori Dia jagain betinanya, nah yang masuk kita cowok semua Dia tau ya? Tau Berarti ini betina-betina jantan satu? Iya, jantan satu Nah, kalau akan mau jantan yang bisa dipegang, digendong Ada sih Mosca nanti umur 3 bulan Oh, jin misalnya? Sama Itu anak kakaknya aman Bisa digendong, bisa dituntun Oke, setelah kita diada Oke, ini dia kandang yang kedua Setelah yang tadi alaskan mama Nah, ini tuh sebenarnya area lepas, Kang Oh, jadi ada kalanya dia juga akan dilepas keluar disini? Iya, ini kolongannya nih Jadi dia hari-hari main bola lebih luas disini Kalau karakal ini ketemu serval, ribut nggak? Alhamdulillah kalau yang si Gwen ini nyatu sama jantannya, enggak Karena kita lagi program hybrid, awalnya doang Wah, kekir sih kalau kejadian di Kamel ya? Iya, itu Nah, tapi ternyata hybrid di kucing gede gini Karakal itu lebih dominan, jadi karakalnya yang mesti jantan, dibalik Kalau itu kan servalnya jantan Nah, makanya saya punya satu-satu buat calon tuh Karakalnya jantan, betinanya serval Jadinya gimana tuh? Karaval Jadi badannya serval Badannya serval, kepalanya karakal Sudah pernah ada? Sudah pernah ada? Sudah pernah ada Amerika pertama kali di dunia ada yang posting baru tadi Jadi dia tiga ekor, keren Amerika ya Oh, gila Gila keren Itu harganya lebih gila lagi kali ya? Bisa satu M kan? Karena ngawininya susah dari ngawinin seratus ekor Paling jadinya cuma satu, itu juga belum begitu Oke, kalau yang ini karakal, berapa perekornya? Perekornya 150 Oh, 150 Sama sama serval Oh, sama sama serval Guys, ini sekarang tipe yang kedua nih Ini jantan Ini jantan serval tuh Kayak macan tutul ya? Ya, ini aman Masuk jantan tapi dia aman Gak masalah juga Pak, besarnya? Akan lebih besar mana? Sama, segini ukurannya paling gede udah Dia ini udah mau tiga tahun, dua tahun setelah Ini dia cuma sendiri ya? Sendiri, karena dia kalau disatuin dengan betina Maunya kawin terus Jadi ada tiga ekor betina nih disini Oh, emang gitu guys Betina selalu lebih banyak agar lebih produknya Vidi Ini siapa namanya? Vidi Oh, Vidi Kalem dia Coba nyanyin wangsa bening Nah, Vidi Aliano Tendang ya? Jantannya kalem banget Awalnya gimana? Bisa dateng-datengin kucing-kucing Impor Tapi kita kalau impor Gak boleh ketemu broker Karena di Indonesia banyak brokernya Di Rusia pun Atau di Afrika pun Lebih banyak brokernya dibanding breeder Jadi nanti broker ketemu broker tuh Jadi kalau kita order yang Pengen yang jinak Agak susah juga Karena mereka kan warna sama Kalau dateng Oke 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 Misalkan di video Jinak Pas di kirim Kalah Itu banyak yang kejadian Makanya kasihan Kita udah gak bisa tukar-tukar lagi ya? Bisa Dateng ini aja susah ya? Berarti benar-benar Untung-untungan ya? Untung-untungan Nah kebetulan kalau saya di Rusia Ada breeder yang kompeten Setiap ucapannya konsisten Oh sampai sekarang masih Sampai sekarang Jadi kalau saya minta jinak Atau beda indukan Biar gak insis Karena mau di print Dia kirim sesuai Nah ini kan ngambil kan dari kecil Emang karakter udah bisa keliatan? Bisa Bedanya yang galak Kamu liatin muka Bedanya yang galak Sama yang jinak Itu treatmentnya beda Oke Jadi ketika induknya Apa? Mau lahiran Jadi kawin biasa di penangkaran begini Nah kalau yang galak itu Anaknya dari umur 0 hari Sampai 3 bulan Siap dirilis Siap dijual Itu bareng induknya Jadi wildnya tetep keluar Karena kan dia alaminya dari Tuhan wild kan? Iya Nah kalau yang jinak Umur 4 hari matanya mumalek Diambil sama breedernya Ke dalam rumah Susuin Susuin sendiri Pake endot Oh wah itu turun Turun Karena tiap hari dipegang manusia Oke Nah disitu ada effort Yang di Apa? Yang diberikan sama breedernya Jadi ya harganya agak beda Harganya agak beda Harganya agak beda Nah kalau datang Masih wild Tiff Ada treatment gak untuk Kalau yang udah lumayan giri Misal kayak usia setahunan Susah Susah? Kalau udah datang 3 bulan galak Nah kemarin Kalau akang pernah lihat kontennya si Audrey itu Dia jinakinnya susah payah banget tuh Karena kalau udah galak susah Karena itu udah melekat ya Nah kalau saya berhasil Satu ekor yang galak Jinak sekarang Keren 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 Adalah di konten saya Oke Cek aja guys Jam 9 Oke Sekarang kita lihatin ceweknya Betina kak Betina kak Betina kak Sabar bahagia Guys HPB berhasil Serval Breed ya Breed Ini betina paling baik di Indonesia Dia hamil bisa dipegang kak Ayo kak masuk aja kak Kok biasanya temperamen Temperamen Dia hamil bisa dipegang Pas lahiran Pas lahiran itu bisa dipegang Bisa dibantu kita Tutup aja mas Nah guys kita lihat lebih dalam lagi Pici Wah nyaman banget kan Ini masuk usia kehamilan berapa? Ini pokoknya kalau hamilnya serval itu 7 minggu Atau 70-75 hari Oke Nah dia sekarang Menurut tanggal kawin Sampai dia lahiran itu kan 75 hari ya Itu Jatohnya di tanggal 2 Junian 2 Juni insya Allah lahir Insya Allah Perkiraan berapa ekoran? Perkiraan ini sekitar 3 atau 4 ekor Jadi dia tuh ramping Jadi kalau lagi kondisi normal Perutnya kan cekungnya ke dalam gitu Nah jadi ketika hamil cembung Tapi gak terlalu besar kayak kucing Biasa kalau yang hamil Oke 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 Kucing kecil Nah kemarin berarti saya hamil 4 lah Dapat sehat semua Alhamdulillah Nah ini mengingat agak susah penanganannya Apa sih yang nanti akan dilakukan treatmentnya pada saat ini? Nah Agar semoga hidup semua nih ya sehat insya Allah Jadi gini kan Dia Sebenarnya tuh Ini tuh bukan yang pertama kali Dia pertama kali lahiran tuh bulan November kemarin Sekarang anaknya udah mungkin udah sekitar 6 bulan Ya udah ada di rumah orangnya masing-masing Oke Itu lahir 3 ekor surpaya semua kan Wah segera Cuman memang gak terekspos aja Jadi disitu saya dapat pelajaran Ternyata si Vici ini salah satu betina yang Dia kalau sama manusia Mau dipegang Jadi dia cuek aja Anaknya saya pegang Saya susuin Putingnya saya pegang Anaknya disusuin Dia dia Oh keren juga Nah jadi ketika Saya mikir nih Anaknya butuh bantuan susu formula Supaya lebih Lebih nutrisinya lebih terjamin Saya kasih kan susu formula tuh Anaknya minum Inuknya juga ikut minum di susu Nah mungkin dulu di Bekasi lahirannya Nah kalau di Bekasi saya Belum kayak begini nih Belum pakai jerami Jadi di kamar aja di kandangnya Nah kalau sekarang Kita coba pakai-pakai yang Semi-semi alam lah Jadi kita pasang jerami Biar lebih hangat Lembang dingin kan Oke oke Nah A Kalau harga anak kan Sama Wih dih Sama Kucing Sultan Nah tapi benefitnya Lebih aman Dibanding kita impor Karena Fisiknya udah pasti kelihatan Ya Terus yang jinakin saya Iya Saya nggak mungkin nggak pegang tiap hari kan Bener dan Dan Karakternya bisa kita bawa dari kecil ya Nah Waktu kemarin yang Yang tinggal ekor Satu orang pesen Kang Saya pesen satu ekor Pengen dipakai harness dari kecil Pengen bisa dituntun Jadi si kucing itu tidurnya di kasur Barang sama saya Di harnessin Jalan-jalan ke Vilanya Alsan Ahmad Vilanya Alsan itu ada di belakang ini Oh iya Wah emang di treat gitu ya Nah yang dua Pengennya Yaudah lah Biarin dia bisa di outdoor Kena matahari sering Sama induknya Tapi tetep Kita pegang tiap hari Alhamdulillah jenak-jenak semua Oke 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 Ini siapa namanya Vici Tom Vidi Vini 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 ada tadinya Vini Vidi Vici Ya kita import Tiga Satu jantan dua betina Hei Cuarahan bagus banget Hei Gak boleh Kalau gitu tuh Perkenalan Ini perkenalan Karena kita Akang datang Gak biasa dari kecil Tapi wajarnya white guide begini Gak boleh tuh white guide Ada orang Anteng Anteng Beda aja dengan kucing bengang Siap siap Tapi kalau yang galak Gini aja Pasti nyerang Pasti nyerang Kita masuk sini Siap siap Nih yang dua Yang dua Ini Bicina dua-duanya umur 10 bulan Ini sama jenak juga Sama, jenak semua disini Ini namanya Valet Nggak apa-apa Belum cemen lu mah Nggak apa-apa Ini namanya Valet Yang ini UIS Valet Nano Dia tuh senang sama sendal warna wani Kalau sendal saya mungkin udah kenal Nih, Valet Nano Usia 3 tahun juga? 10 bulan Betina Ini calon indukan Oh berarti dia belum waktunya hamil? Belum Dia kawinnya diumur 1 tahun setengah Atau 2 tahun Kawinnya lebih cepat dari kak Raka Oke sih ini jadi Wah insya Allah ini cuma baru jadi Nah cuman Teman-teman di rumah perlu tahu Kalau kita beri nangkar di Lokal di Indonesia Kita harus hubungan sama BKSDA Karena Anaknya kan perlu sisilah kan Ibu bapaknya siapa Ya sertifikatnya lah gitu ya Nah nanti BKSDA yang bantu ngeluarin Mikroci Vaksin Ya benar saya juga Kalau semua ewan-ewan saya Terdaftar juga sama teman-teman BKSDA Kemar juga teman-teman BKSDA baru datang ngecek Karena mereka juga pengen tahu Tentang surat pasuknya segala macem Makanya semakin kita tahu semakin kita paham Jadi kita tahu payung hukum yang sebenarnya emang harus kita lewatin Alhamdulillah BKSDA nya udah pada datang kesini Dan kita lagi proses Lagi sambil proses Karena kalau mereka tuh gak bakal disita sama negara Karena mereka impor ada dokumen namanya CITES Ini dokumen resmi Ketika kita impor Bayar pajak Masuk karantina Nah tapi kalau mereka beranak Anaknya yang wajib punya silsilat Iya Saktik lahiran Ada laporannya Nah ini mereka makanannya semua apa sih kalau kucing-kucing ayam? Ayam Burung puyuh Ayam-ayam Ayam rebus atau ayam mentah? Ayam mentah Wow Burung puyuh Kelinci Tikus putih boleh lah yang biasa dimakan sama ular Nah Burung puyuh bagus buat dia Saya kasih seminggu dua kali tapi hidupi dua Oke Tapi kita bukannya kejam sama burung puyuhnya bukan ya Justru kita akan lebih kejam Kalau dia gak punya kesempatan alami Seperti di alamnya berburu kan Nah justru ketika burung puyuhnya dirilis Dia tuh gak langsung makan kan Dimainkan dulu Nah Nutrisi yang hadir di si burung puyuh Itu bagus banget buat imunnya mereka Supaya bisa bertahan itu Terutama darahnya Nah ayamnya Ayamnya juga hidup? Enggak kalau ayam mentah Oh mentah Mentah Eh Ayam mentah Udah bersih kan? Udah bersih Ya kepala lah Kalau burung puyuh sama bulu-bulunya dimakan sama dia? Dia bulunya juga gak dimakan Dia udah ngerti Bulunya tuh dirapihin kan? Oh Dipinggir-pinggirin Dia makan dagingnya sama tulangnya Oh gitu ya Berarti dia gak makan pakan-pakan kucing yang kaya? Enggak Enggak Dia gak nemu di Afrika Soalnya gak ada yang jualan sih Bener-bener makanan apa yang ada di alam ini Tegar makan kita Nah sekarang kita mau lihat Gimana mereka makanan nih Jadi burung puyuh Memang harus dalam kondisi hidup guys Memang ya Kondisi-nutrisi kandungan disini yang Yang diharapkan didapatkan sama si kucing-kucing Itu kelangsungan hidup mereka juga Cuman tangan harus hati-hati Dan kita harus safety ya Kang Pakai sarung tangan lah Oke Ini kita masukin Aduh maaf ya burung puyuh Bukan bermaksud gimana-gimana Nah Tuh Tapi nanti biasanya dimain-mainin dulu Kang Liss Liss Oh di alamnya juga dia gitu Liss 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 Ini yang lagi hamil butuh nutrisi juga Dia perlu Nah ini yang lagi hamil juga nih Kita kasih Liss Oh dia suka main sabar tuh Liss 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 Jadi kita kalo ngasih kesempatan dia Ngasih Apa dikasih hewan hidup gini Dia dapet happiness Kayaknya dia Di alamnya Kang Iya Tapi kalo kita main potong Sembeli Kasihin Happinessnya gak dapet Ya happinessnya dia ya Kang Kayak begini bukan happiness kita Oh gila sih Liatnya Kang Kasian ya sebenernya Lihat pada bengong ya Kepuk banget guys Ah kurang hiji ah Pirang hiji Oh jadi pagi sore dia makan itu ya Jadi kalo bunuh-bunuh Seminggu dua kali Oh seminggu dua kali cukup Karena yang dailynya ayam Ayam potong Oh liat Kang Oh liat Kang Dimain-main di kamer Nah kemarin sempet ada yang komplain Negeri itu Kasian dong Tapi ya Akhirnya dijelasin Oh dia paham Emang ekosistemnya ya Rantai makanan Rantai makanan Rantai makanan guys Oh liat masih gue yang direbut dua-duanya Ini yang disebut kalo pelajaran sekolah dulu rantai makanan Rantai makanan Tikus Dimakan Puler Karena mereka memang saling Saling berkaitan Berkaitan Ya populasinya burung puyuh Pasti jauh lebih banyak lah kan Bener Dibanding kucing serpa Sekarang kan kita ngasih makan burung juga untuk langsung hidup Hewan yang lainnya Oke keren banget sekarang kita lihat lagi yang lain Oke Nah Guys ini yang lagi coba di Ehm Breed Apa Di silang namanya Hybrid Ini jinak juga sama dua-duanya Super jinak Kalo yang serpa Udah satu tahun Kalo udah satu tahun ya gitu lah Nah baik ini baik banget Kalo mau gigit Engga dia mah Engga dia mau balik Nah Tuh Guys Ini Karakal Karakal yang Super jinak Ini yang bikin spesial sih Ininya Jadi dia Terus Usianya Tiga bulan Setengah lah Kalo mau pelihara harus jadi urus segini kan Jadi dia bisa tinggal di Kamar kita Di dapur Di ruang tamu Dia gak bakal merusaknya barang-barang kok Oh dia gak nyakar-nyakarin sopa Nah Tapi Gendong coba Gendongnya pake dua tahun Nah Kalo gendong kita jangan ragu Nah gitu Karakal ini Karakal 150 150 100 100 Teguh nih Nah di rumah Akang kalo mau gendong Gendong Gendongnya yakin aja Nah tapi tetep kita pake sarung tangan ya Karena Kuku 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 Ya kukunya dia lumayan Nah kalo gendong gini aja Biasa kayak kucing biasa Gendong bayi Gendong bayi Gendong bayi Gendong bayi Ini kalo tiap hari gini Sampai gede ya Jinak Ya penting dia sering dipegang ya Sama kayak Nah berarti prinsipnya semua hewan tuh sama guys Kalo dia sering sama kita Dia tuh makin deket Sisi liarnya tuh Kayak Kuler yang di rumah Waktu sering gue pegang Jinak Sekarang udah jarang gue pegang Udah harus mulai dipegangin lagi Kemarin beberapa hari gue pegang lagi Udah mulai Jinak lagi Ini berarti Cowok Cowok Itu betinanya Serval betina itu Servalnya betina Itu udah 10 tahun Kang Hmm Jadi nanti kalo jantannya yang karakal Karena jantannya lebih dominan kan kalo di karakal tuh Jadi nanti Bisa kayaknya kalo hybrid Mudah mudah Karena yang di Amerika yang berhasil Jantannya yang karakal Betinanya yang serval Tapi kalo dibalik agak susah Berarti nih serval karakal total ada 8 ya Ya Karakal ada 4 Serval ada 5 Oh serval yang 9 Nah cuman Kelemahannya kalo kucing beda kayak dogi Hmm Dia kalo kita tuntun Ngajarinnya agak repot Jadi dia gak bisa ngikutin perintah kita Hmm Jadi kita ngikutin dia Ini sebenernya kalo dilepas juga dia gak kemana-mana Cuman sekalinya di akaya barusan Lari begitu ngajarinnya yang susah Hmm Hmm Ini gini bisa dilatih Gini kan emang sering kepegang Dan harus dari kecil kak Wow Udah dong Pegang aja kok pegang aja Ayo kak Sini kak Nih pegang aja gak apa-apa Nih masukin Nah Nah gitu dah Gendong gendong kak Gendong kak Namanya mos kak Mos kak Mos kak Jadi dia kalo ada di deket kita Di kamar atau di dalam rumah ya Dia nyamperin gini-gini kak Iya Tadi gitu Pengen dipegang gitu Pengen uyol-uyol Gitu Tadi juga sama pas masuk kandangnya Oke guys sekarang kita lihat kandang yang terakhir kandang British Oke Oke Ini jenak harganya lebih mahal lagi guys Nah ini disini ternyata ada kandang-kandang cing sultan juga nih British South Hair salah satu Kalo sekarang ini lagi jadi favorit banget nih Ada berapa Britishnya? Betina di luar kurang lebih ada 6 Jantanya ada 3 Tapi di dalam rumah ada yang lagi lahiran 2 betina Wow Karena kalo yang lagi lahiran mesti intens dilihat sama kita kan Anaknya kan mesti kita jagain terus susunya apanya Benar Nah kemarin sih waktu lahiran ada 1 tuh ayam Yang miss Ternyata kayaknya dari air asinnya Kena ke mata Mereka dikucuk-kucuk Jadi satu matanya tuh agak keganggu Enggak keganggu Tapi yang lain sih aman saya Tapi setelah kelihatan kayak berkabut gitu Tapi makin gini ternyata ilang Ilang Ini namanya sih Ini blue kalo di kucing Lilak nih Oh iya ini lilak Lebih putih lagi ya Ini blue tortilla Yang blue ada di dalam Namanya sesona Kalo blue tuh abu-abu guys Tapi kita sebutinnya blue Kalo ini Coklat Coklat Ya Saya juga aduh gitu ya Kayak gini ini satu ini Kang ini berarti Kalo British Satunya berapa sih sekarang? Kisaran? Kisaran antara 25 sampai 30 lah Ya kalo yang show-show quality bisa sampai 35 Tergantung belah lain sih kalo British mah Ya kalo saya ngambilnya middle-middle aja Karena banyak cat lover yang memang juga tujuannya gak harus show Yang penting punya British Good looking Itu juga udah cukup Iya bener-bener Nah kalo buat show kan Dia ada standarisasi profilnya Matanya mesti gimana Tubuh ya Bulunya segala macam Dan banyak juga ya Lomba-lomba gitu kan Banyak Sekarang tuh pandemi udah boleh Orang Bahkan lepas masker ya Kecuali di area-area tertutup Udah mulai Kang off air Show Di Momo Sekarang udah rame banget Setiap minggu ada pasti show sekarang Jadi seru lagi dunia perkucingan Oke Kang Peby Nungun banget nih kalo kita lihat Tadi kucing total yang ada yang ada disini Harganya tuh Satu setengah M Ya kurang lebih Karena kalo masnya lepannya udah Satu koma tiga lima puluh ditambah ini Udah lebih dari satu setengah M Luar biasa Bang Peby Pokoknya Sukses terus Amin Jangan lupa jam sembilan juga ada channel youtube nya Ayo Jam sembilan Nah disitu bahas apa aja biasa Kang Kang Disitu keseharian mereka Jadi ngasih makan Rutinitasnya ngajakin main Terus kalo ada yang lahiran Kita juga ada konten lahiran Jadi Ngedukasi temen-temen yang Kadang ngehandle lahiran kan suka pada bingung Ya kucing British ya kucing serval Oh Jadi saya videokan Akhirnya Banyak yang respon Oke bisa share pengalaman juga ya Dapetin mula Oke jangan lupa subscribe guys Thank you Anun Pisan Sami 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 Sekarang saya mau nyobain Mie kocok Nah mie kocoknya Mie kocok terus bacil Kang Siap Thank you Bye bye